Apa yang terjadi dengan selanjutnya Ganjar Pranowo? Kalau kita lihat Ganjar ini naik di Jawa Barat, tapi di Jawa Tengah yang notabene adalah basis politiknya Ganjar, itu turun jadi 65,6, di Jawa Timur juga turun jadi 43,9. Apa yang terjadi di sini? Nah ini memang cukup menarik Mbak, karena kalau kita lihat dari data ini, itu dari survei bulan Agustus ke September, itu suara elektrisasi Ganjar turun hampir 5%. Sementara memang di Jawa Timur juga melalui penurunan, sekitar 2%. Nah tapi memang di Jabat dan DKI sedikit naik di Ganjar. Oke, penurunan ini terjadi karena apa? Karena faktor sulitnya menentukan Bacawapres untuk Ganjarkah? Yang pertama itu menurut saya itu penurunannya, salah satunya memang karena ke PDP kesulitan mencari Cawapres itu Ganjar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.